Tugas, bagaimana ini? Tim Kesehatan Gugus Tugas Penenganan COVID-19 Kabupaten Sika diprotes warga Kampung Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat saat hendak melakukan rapi tes tahap 2. Warga menolak karena ada isu bahwa petugas kesehatan akan melakukan rapi tes terhadap semua warga Kampung Wuring. Meski sudah dijelaskan petugas bahwa yang dirapi tes hanya 20 orang yang pernah berkontak langsung dengan pasien COVID-19, namun warga tetap menolak. Bahkan, dari 20 orang yang akan dirapi tes menghilang dari kampung. Terhadap penolakan ini, tim kesehatan kemudian langsung meninggalkan Kampung Wuring dengan membawa serta berita acara penolakan rapi tes. Yang kemarin 20 orang ya, 20 orang itu diambil rapi tes, yang kemarin sudah dilaksanakan rapi tes pertama. Sekarang ini kita ambil rapi tes kedua. Sehingga hari ini tim kesehatan turun untuk melakukan pengambilan rapi tes yang kedua. Warganya menolak? Warganya menolak karena ada satu isu yang berkembang, itu bahwa akan diambil pengambilan darah secara masa. Mereka juga ketakutan. Jadi mereka yang mau diambil, sekarang masyarakat itu sudah keluar, Pak? Ke 20 warga yang akan diambil rapinya? Ada yang ada, tapi ada yang menolak. Berdasarkan data yang dihimpun, di Kampung Wuring terdapat satu orang yang dinyatakan positif COVID-19. Karena itu tim kesehatan gugus tugas penanganan COVID-19 melakukan tracking dan menemukan 20 orang telah berkontak langsung dengan pasien COVID-19 tersebut. Citos Natun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur Tenggara Timur